Perkenalkan, nama saya Arif Ramasyarif. Saat ini saya bekerja di PT Prima Armada Raya. PT Prima Armada Raya salah satu unit usaha dari Pertamina Group. Kemudian saya seorang dosen juga, jadi pulang bekerja saya di dosen di Stenemik Nusa Mandiri Kampus dan BSI, Universitas Besarana Informatika, sejak tahun 2015 dan 2016. Sebelumnya saya di Multimatic, kemudian saya juga di ICRA untuk bagian Data Science. Yang paling lama saya di Marta Tilan Group selama 13 tahun sebagai Infrastruktur Corporate Manager. Pendidikan saya saat ini saya sedang menjalani PhD di Malaysia untuk bidang penelitian Artificial Intelligence. S2 saya di Stenemik Nusa Mandiri dan S1 saya di Universitas Gunadharma. Sertifikat saya, ini tantangan tersendiri, karena biasanya kalau HR di nanya, tolong dong dicetak sertifikatnya. Saya bilang, yaudah, Bu, Pak, silahkan dicetak sendiri saja, karena terlalu banyak. Saya nyatakin kalau disuruh ini terlalu banyak. Silahkan dilihat sendiri. Nah, kemudian di tahun 2015, saat saya pertama kali menjadi dosen, saya mendirikan sebuah yayasan, yayasan Komodas Open Source. Tujuannya apa? Sebagai seorang dosen, saya melihat ada tantangan sendiri di kampus, ada gap antara pendidikan kita dengan industrinya. Artinya, saya sebagai dosen melihat banyak teori di kampus yang diberikan, hanya saja belum berhubung dengan industrinya. Sehingga saya memberikan pendidikan gratis, waktu itu setiap hari Jumat malam, di rumah saya, di Sempaka Putih. Mahasiswa yang saya ajar, saya kumpulkan, siapa yang mau ikut, silahkan. Selain training itu gratis, juga plus makan malam, karena aktivitasnya dimulai dari jam 18.30 sampai jam 9, jadi plus makan malam juga. Hanya saja dengan berjalannya waktu, di tahun 2018, Komodas, Alhamdulillah, akhirnya saya bisa mendirikan gedung sekolah gratis di Jatiwaringin. Jadi kalau rekan-rekan, Bapak, Ibu, sebenarnya dengan materi 2 jam ini belum mencukupi, silakan bisa langsung menghubungi saya, atau kita nanti bisa belajar bareng. Kalau pada saat kondisi sudah stabil, kita belajar bareng di yayasan saya. Nah, tantangan yang ada dengan materi yang hanya 2 jam ini, mungkin belum bisa menggrip semua keinginan Bapak, Ibu. Saya memahami, karena secara keilmuan memang sangat banyak dan harus dalam. Hanya saja ini sebagai gambaran awal sebenarnya. Gambaran awal di mana seorang yang belum memiliki kemampuan teknis coding, itu dapat menjadi seorang data sains. Sangat-sangat mudah. Drag and drop. Kita fokus pada hasil. Itu dulu. Kenapa? Selama ini Bapak, Ibu itu selalu mendapatkan informasi Excel. Itu Excel sebenarnya bisa diolah, kita olah menggunakan algoritma, sehingga menjadi sebuah insight. Nah, Bapak, Ibu, rekan-rekan bisa lihat, ada 2 perbedaan dalam menangani sebuah data. Pertama, data itu akan divisualisasi, dan yang kedua, biasanya data itu akan dicari insight-nya. Apa bedanya? Beda dari... Jadi saya selalu bilang, ada beda antara data visualisasi dan data insight. Contohnya, kalau Bapak, Ibu terima Excel setiap bulan, biasanya Excel, akan terima penjualan bulan Januari, itu penjualan bulan Januari, itu seribu piece umpama. Di bulan Februari, seribu lima ratus piece. Buat tabelnya di Excel. Kemudian penjualan di bulan Maret, cuma dua ratus piece turun. Kemudian di bulan April, itu meningkat menjadi dua ribu piece, tiba-tiba meningkat. Nah, itu pertanyaan dasarnya, itu visualisasi. Atau Bapak, Ibu pernah melihat laporan peningkatan COVID, umpama setiap hari. Oh, yang peningkatan COVID di hari ini 500 orang, yang meninggal umpama 200 orang, yang sembuh 1.300 orang. Nah, itu visualisasi sebenarnya menurut saya. Tapi pertanyaan dasarnya adalah, yang mengkritik adalah, kenapa penjualan kita di bulan Maret turun? Kenapa penjualan di bulan April meningkat sangat tinggi? Apa faktor-faktornya? Apa faktornya? Oh, yang terkena COVID meningkat jadi seribu orang, yang meninggal 20 orang, yang sembuh 1.300 orang. Apa faktornya? Kenapa itu penting? Karena kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Begitu kita tahu, kita bisa melakukan analisa-analisa selanjutnya. Contoh, apa yang menyebabkan orang kena COVID? Apakah faktor umur? Apakah faktor kesehatan? Ataukah faktor gender? Ataukah faktor pendidikan? Ataukah faktor lokasi bekerja? Atau apa? Kita selama ini kebingungan. Ya, orang masih kena COVID. Apa faktornya? Supaya kita bisa hindari. Oh, cuci tangan. Dan ingat pesan ibu mau pakai masker. Apakah hanya itu? Apakah yakin dengan kita menutup masker, cuci tangan, pasti nggak kena COVID. Apa faktornya? Apakah faktor penyakit lain tidak mempengaruhi? Umpama, kita punya penyakit gula. Atau penyakit, jantung atau apa? Dan ini nggak, belum ada. Tantangan kita adalah, kita selalu memiliki banyak data, tapi kita tidak pernah tahu pola yang di dalam data kita apa. Pengalaman saya di beberapa perusahaan, dan membantu beberapa teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan bisa lihat di LinkedIn, saya membantu dari orang, dari perusahaan yang besar, melakukan training, atau tukang jahe di pinggir jalan, tapi punya 150 gerobak, itu saya analisa, dan satu lagi, susu, kopi, outlet kopi di Bandung. Itu tantangannya apa? Mereka terima laporan dalam bentuk Excel, dalam visualisasi, tapi mereka bingung sebenarnya, penentuannya itu kayak apa sih sebenarnya? Faktor apa sih yang mempengaruhi penjualan saya? Faktor apa yang mempengaruhi pengeluaran saya? Faktor apa? Mungkin kalau pakai KNIME, akan membantu. Karena apa? Kita akan fokus di situ. Kita tidak akan melakukan coding apapun. Tinggal ditaruh datanya, kemudian drug and drop, keluar hasilnya. Saya dikit sharing, kalau Bapak, Ibu lihat di beberapa materi, ini adalah channel YouTube saya. Channel YouTube saya memang sederhana, maksudnya tidak teknis. Karena kalau Bapak, Ibu ketik di internet, tentang, nah ya, keluar banyak. Tentang BigQuery, Google, keluar banyak. Sampai kita sendiri bingung sebenarnya belajar, banyak keluar. Minta ampun. Internet sangat memudahkan kita untuk belajar. Tapi, nah ini tapinya, kita banyak belajar, kita banyak mengetahui keilmuan secara teknis, tapi mau jadi apa? Mau jadi apa ini? Ini saya sadari pada saat saya sudah mulai kuliah, dan mulai menulis paper internasional, seperti, ini paper internasional saya, yang saya tulis, beriringan dengan disertasi mengenai artificial intelligence. nyambung nggak dengan industri kita? Jauh gitu loh. Jauh. Saya nulis paper, harus fokus pada perbaikan sebuah algoritma, tapi industri kita tuh nggak butuh itu. Industri kita butuh adalah, coba, bantu saya dengan data yang kita miliki, itu mau jadi apa? Contohnya akan seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh di mana, ini simulasi ya, jadi rekan-rekan, karena saya memiliki beberapa teman, atau beberapa klien lah, istilahnya yang saya bantu, sehingga saya tidak boleh menunjukkan data real mereka. Ini adalah salah satu komitmen, dalam menganalisa data. Kita sebaiknya tidak menginformasikan data orang yang kita analisa, itu tidak boleh. Tapi, algoritmanya sama, sehingga apa? Akhirnya saya membuat perusahaan bergeras tar fiktif. Materi tentang sains yang saya tulis, itu tidak sama dengan industrinya. Kenapa? Yang dibutuhkan industri adalah, ada perusahaan, mereka punya data, seperti ini, nanti kita analisa, kita belajar lebih detail. Ini saya nulisnya pakai Python ya, tapi hasilnya akan sama sebenarnya. Nanti jadi begini. Sebenarnya paket seperti apa yang kita berikan, saran seperti apa yang kita bisa berikan ke customer? Nah, seperti ini. Dasar-dasar apa? jam berapa kita akan promo? Pembayaran tipe apa yang kita kerjasamanya harus lebih baik? Jenis gender seperti apa yang menjadi perhatian customer kita? Nah, seperti ini. Ini yang menjadi inti dari data sains. Jadi makanya saya menggunakan NEM. Menggunakan NEM akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan, untuk fokus ke dalam data insight. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.